Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugerah Kau di sebab hari ini Tuhan adakan Syukur pagi Terima kasih Yesus ku Buat anugerah Kau di sebab hari ini Tuhan adakan Syukur pagi Tuhan adakan Syukur pagi Terima kasih Yesus ku 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 Tuhan aku Sudah selamat kita datang kepada dia Kita merindukan hadirat Tuhan Kita merindukan hadiratnya Kami sembah engkau Tuhan Kami rindu engkau Tuhan aku rindu Tuhan aku siang Penduhi aku dengan rohmu Ku rindu lawatanmu Katakan sekali lagi besok lagi Tuhan aku rindu Tuhan aku rindu Tuhan aku siang Tuhan aku siang Penduhi aku dengan rohmu Ku rindu lawatanmu Ku rindukan kau hadir di sini Saat ini Tuhan Ku rindukan rohmu mengurapi Saat ini Yesus Mari kita datang kepada dia Kita menyembah dia Kita meninggikan dia Tuhan kami merindukan hadiratmu Kami merindukan lawatanmu Kami rindu lawatanmu ya Bapak Tuhan aku rindukan Tuhan aku rindukan Tuhan aku siang Tuhan aku siang Penuhi aku dengan rohmu Dara aku siang Aku rindukanmu Tuhan aku siang lawatanmu ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan Amen ku rindukan lawatanmu mengurapi saat ini ku rindukan ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan ku rindukan kamu mengurapi saat ini Yesus saat ini Yesus saat ini Yesus saat ini Yesus kami sungguh rindukan hadiranku ya Bapak kami rindu hadiranku kami rindu engkau hadir di tengah-tengah kami engkau hadir dalam setiap kehidupan kami kami sungguh rindu ya Tuhan kami rindu lawatanmu Tuhan kami rindu jamanmu Tuhan kami rindu hadiranku Tuhan kami rindu Tuhan ku rindukan ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan ku rindukan rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus saat ini Yesus saat ini Yesus Bapak surga pagi hari ini kami merindukan hadiranku kami menyembah engkau kami meninggikan namamu Bapak kiranya engkau berkenan akan setiap ujian penyembahan ini kami sungguh merindukan lawatanmu kami sungguh merindukan hadiranku kami sungguh merindukan itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan pagi hari ini kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan berbicara lah kepada kami melalui firman yang kami baca kami renungkan sehingga kehidupan kami semakin hari semakin layak oleh karena Tuhan dan kuasa firman mula yang memampukannya terima kasih Bapak terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini ke dalam tanganmu Amen Bapak Ibu mari kita membuka kitab kita pagi hari ini dari kitab Yesaya Yesaya pasal yang ke Satu saudara Yesaya pasal pertama kita akan membaca ayat yang enam belas dan tujuh belas Yesaya pasal pertama ayat enam belas dan tujuh belas Saya akan membaca untuk kita semuanya Basullah bersihkanlah dirimu Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari mataku Berhentilah berbuat jahat Belajarlah berbuat baik Usahakanlah keadilan Kendalikanlah orang kejam Belalah anak-anak yatim Perjuangkanlah perkara janda-janda Saudara Kemarin pagi kita berbicara tentang Bagaimana peran kita sebagai seorang imam Dalam kehidupan doa kita Kita membicarakan tentang Ketika kita berdoa Berarti Di dalam diri kita pun Memiliki beban Tentang Atau terhadap Orang-orang yang kita doakan Saudara maka saya Katakan kemarin pagi Bagaimana kita Ketika kita berdoa Untuk orang-orang tertentu Berdoa untuk Sesuatu Berdoa Termasuk Contohnya berdoa untuk Gereja Untuk bangsa Maka semakin Hari Semakin Hari Anda dan saya Makin Mengasihi Sesuatu Atau Seseorang yang kita doakan Saudara makanya Ketika kita membaca Kitab Apa namanya itu Yesaya ini Sudah satu gambaran Yang diberikan kepada Kita Bagaimana Apa yang Tuhan Kehendaki Dari kehidupan kita Memang LAE memberikan Satu judul Perikub ini Bertobat Lebih baik Dari Mempersembahkan korban Tentu Ini tidak berbicara Bahwa Oh Yang paling penting Bertobat Jangan memberikan Persembahan korban Bukan itu Maksudnya Yang Tuhan Allah Inginkan dari kita Adalah Pertobatan Yang sungguh-sungguh Itu berarti Mengoreksi Ibadah Yang formalitas Itu berarti Mengoreksi Pengorbanan Atau persembahan Yang formalitas Sudara Persembahan Pengorbanan Yang formalitas Tidak memiliki dampak Apa-apa Bagi yang Mempersembahkannya Itu sama Dengan Doa Juga Yang formalitas Doa yang formalitas Itu tidak akan Mengubah Pendoanya Karena dia Menjalankannya Secara formalitas Rajin Ya rajin Setia Ya setia Tetapi Dia tidak mengalami Pertobatan Surah Maka Dalam beberapa Ayat di dalam Pasal 1 ini Dibingkai Dengan sebuah judul Bertobat Lebih baik Dari Melakukan ritual Dalam konteks ini Mempersembahkan korban Sudara yang Tuhan inginkan Bawa aktivitas Aktivitas Rohanimu itu Aktivitas Yang Punya Dampak Dalam hidupmu Itu berarti Aktivitas Itu bukan Formalitas Tetapi Aktivitas Itu Lahir Dari hati kita Beberapa kali Saya memberikan contoh Kalau orang rajin Beribadah Tapi Perilakunya Tak berubah Kita perlu bertanya Apakah dia benar beribadah Pertama pertanyaannya Yang kedua Kepada siapa dia beribadah Karena Karena Kalau dia benar beribadah Berarti dia mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Kalau dia benar beribadah Tetapi perilakunya Tak berubah Berarti yang dia jumpa Bukan Tuhan Semestinya Orang yang rajin Beribadah Itu Mengalami perubahan Sama itu Dengan orang berdoa Kita Gerajin Berdoa Kita bahkan Buat jam-jam Berdoa Disiplin Kita berdoa Begitu luar biasa Berdoa Tapi Perangainya Perilakunya Begitulah dia Kecongkakannya Masih Kesombongannya Masih Trouble backernya Masih Cemburunya Masih Irinya Apalagi Sudara Itu Sangat aneh Karena Doa Itu Mengubahkan Pendoanya Karena Ketika Kita berdoa Kita Menghadap Allah Kita berhati Berjumpa dengan Allah Dan Kemarin tambah lagi Ketika kita berdoa Berarti kita membawa beban Yang kita doakan Sudara maka doa pun Semestinya mengubah Dua ayat yang kita Baca Kita baca hari ini Itu Berbicara Satu Tindakan yang semestinya Dimiliki oleh orang-orang yang 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 Spiritualitasnya tinggi kan Apa dikatakan disini Basulah Bersihkanlah dirimu Jauhkan dari perbuatan-perbuatanmu Yang jahat Dari mataku Mempersembahkan korban Tapi melakukan kejahatan Berdoa Tapi melakukan kejahatan Menyembah tangan diangkat Tapi hidup dalam kejahatan Kejahatan-kejahatan itu bisa berupa Ya Tidak adil Bisa berupa Kejam Bisa berupa Menterlantarkan Orang yang semestinya diperhatikan Bisa juga Tidak memperhatikan Tidak peduli Dengan orang-orang yang harus diperjuangkan Maka pendoa Bukan orang yang cuek Pendoa Bukan orang yang cuek Sudara Pagi ini Kita belajar Bagaimana Saya dan Sudara Kehidupan saya dan Sudara Harus dimulai dengan keagrapan Keagrapan Itu menyakut relasi Relasi dengan siapa? Relasi dengan Tuhan Allah Relasi dengan siapa? Relasi dengan orang yang kita doakan Sudara Doa Adalah kamar tidur Roh Kudus Kamar tidur Roh Kudus Sudara dimana kita Akrab dengan seseorang Yang tidur bareng Yang tidur bareng Kalau Sudara gak akrab dengan seseorang tidur bareng Gelisah ya Gak bisa tidur Tapi dengan yang akrab Nyaman Orang-orang tertentu gak mau tidur dengan orang lain Dia mendingan pindah Sudara keagrapan itu penting Ini yang kita harus bangun di dalam doa Sudara dan saya akrab dengan Allah Sudara dan saya akrab dengan orang yang kita doakan Maka ketika saya mengajak Sudara ikut dalam gerakan doa berantai Karena saya rindu sudah mengalami keagrapan dengan Tuhan Allah Saya rindu sudah mengalami keagrapan dengan orang-orang yang kita doakan Dalam konteks gereja-gereja Komsel Klik bagi pemuda-pemudi Keagrapan Sudara Ketika kita berbicara doa syafaat Bukan juga hanya berbicara segedar Nama atau istilah Oh ada macam-macam doa Salah satu doa syafaat Buka Bukan sekedar itu Sudara doa syafaat adalah Tindakan memohon dari seorang Yang di mata Allah Perhatikan baik Memiliki hak Untuk melakukan hal itu Demi mendapatkan kemurahan Allah Bagi yang membutuhkan Perhatikan Orang yang diberikan kepada Allah Sudara ku Hak Untuk Melakukan Untuk Mendoakan Untuk Memohon Meminta kemurahan Allah Pertanyaan saya Siapa yang mendapat hak itu? Mungkinkah sudara berdoa untuk pengemis Sementara sudara tidak mengasihi pengemis? Mungkinkah sudara berdoa untuk orang-orang di sekitar sudara? Mungkinkah sudara berdoa untuk orang-orang di sekitar sudara? Itu berdoa mengutuki Maka sudara Pertobatan itu penting Kita bertobat Sehingga doa-doa kita Kita pun memiliki hak Untuk mendoakannya Sudara Ketika Saya dan sudara Mengasihi orang Memperhatikan orang itu Merindukan keselamatan jiwanya Merindukan dia hidup diberkati Merindukan dia bisa hidup benar di harapan Tuhan Sudara begitu mengasihi pribadi-pribadi itu Sudara punya hak Untuk membawakannya Sudara Kata Dari doa syafaat Dalam bahasa Ibrani kata dasarnya itu Dipakai kata paga Kata dasar dari doa syafaat Sudara ini disebut cukup banyak Empat puluh empat kali Dalam perjanjian lama Sudara Kalau sudara Mengartikan dari paga itu Sebenarnya memang Ada variasinya artinya Tapi diantaranya Pagi ini kita lihat dua artinya Yang pertama bertemu Paga itu artinya bertemu Sudara artinya ketika Saya dan sudara Berdoa Berarti saya dan sudara Berjumpa Dengan Tuhan Allah Itu makanya ketika Saya dan sudara Datang kepada Tuhan Allah Semestinya kita mengalami Perjumpaan dengan dia Yang kedua sudara ku Paga berarti tiba Tiba Ya sampai satu tempat Itu tiba Ya Sudara Sudara ketika kita berbicara Tentang tiba Ketika saya dan sudara berbicara Sampai Kapan sih sudara Sampai sudara mendoakan orang itu Tiba Apa istilahnya ya Sampai Sampai Kapan Kapan Sudara Ketika Saya dan sudara Tiba Itu berarti ada yang menggerakkan Yang menggerakkan Sudah saya beberapa kali Pengalaman sederhana Tiba-tiba muncul Orang-orang tertentu Sudara ketika muncul orang tertentu Biasanya saya ambil waktu sebentar Saya berdoa Dan saya coba kadang sapa Apakah melalui Masap Melalui apapun Karena Tuhan sudah sampaikan saya Tiba kan saya Kenapa pikiran saya memikirkan orang itu Kenapa tiba-tiba muncul orang itu dalam pikiran saya Dalam hati saya Termasuk Kalau saya mimpi Ketepatan saya orang yang bukan Bukan tukang mimpi Kalau saya mimpi tentang seseorang Yang saya lakukan biasanya Saya mendoakannya Dan saya akan berkomunikasi dengan mereka Dan tidak jarang ketika saya berkomunikasi itu Jawabannya itu nyaris Nadanya sama Mereka sedang punya sesuatu Yang perlu dukungan Perlu doa kita Saudara Saudara Ketika saya dan saudara Digerakkan oleh Tuhan Allah Untuk mendoakan sesuatu Doakanlah Ketika saudara digerakkan oleh Tuhan Allah Untuk menghubungi seseorang Hubungilah Ketika saudara Ketika saudara digerakkan oleh Tuhan Allah Untuk melakukan sesuatu Lakukanlah Karena Tuhan telah menghantarmu Tiba Di sana Sudah maka doa syafaat Bukan sekedar Bukan sekedar Namah Tapi doa syafaat Mempunyai arti Yang sedemikian luar biasa Sudara Kiranya Dalam setiap persekutuan doa pagi pun Saya dan saudara Semakin akrab Dengan Tuhan Semakin akrab Dengan satu dengan yang lain Melalui Persekutuan doa ini Tuhan Kami datang kepadamu Kami datang kepadamu ya Tuhan Kami ingin rasakan lawatanmu Tuhan Tuhan Kami ingin rasakan lawatanmu Tuhan 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 Yesus Dalam namamu Ku bertelur Kedatang kehadapanmu Tuhan Yesus Dalam namamu Ku bertelur Yesus Dalam namamu Ku bertelur Yesus Dan mengaku Kaulah Tuhan Yesus dalam namamu Yesus Dalam namamu Ku bertelur Yesus dalam namamu Yesus dalam namamu Ku bertelur Ku bertelur Yesus dalam namamu Yesus dalam namamu Ku bertelur Dan mengaku Tuhan Dan mengaku Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Kristus Lewat rohku dalangku Kulihan kuasamu Kaulah Kristus, kaulah Allah Kaulah Kristus, kaulah Allah Kaulah Allah Lewat rohku dalangku Lewat rohku dalangku Lewat rohku dalangku Kulihan kuasamu Lihat kasih putuhan Kulihan kasihmu Tuhan kami bersyukur Firman Bumpa hari ini Tuhan ampuni kami Kalau kami doa selama ini kami hanya melakukan rutinitas Tuhan ampuni kami Kalau kami beribadah selama ini kami beribadah secara rutinitas Tuhan ampuni kami Kalau kami melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas agamwa Agamawi hanya sekedar aktivitas dan rutinitas Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Tuhan Kami sungguh rindu ketika kami berdoa, beribadah, melakukan aktivitas apapun Kami boleh sungguh mengalami hubungan, perjumpaan dengan Engkau Kami mengalami pertemuan dengan Tuhan Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Sehingga kami semakin akrab Kami semakin diperbarui Kami semakin diubahkan Bahkan Tuhan tolong kami Untuk kami boleh sungguh-sungguh juga semakin akrab Dengan orang-orang yang terus kami bawa dalam doa Dengan pribadi-pribadi yang terus kami bawa dalam doa Dengan apapun yang kami doakan Kami semakin akrab, kami semakin mengasihi Dan Tuhan kami bersyukur Kalau oleh rohmu Tuhan menghantar kami Untuk kami mendoakan orang-orang tertentu Untuk kami mendoakan kondisi-kondisi tertentu Untuk kami sungguh-sungguh memberikan beban Tuhan tertentu Tuhan kami bersyukur Untuk hal yang Tuhan boleh lakukan Membawa kami Tuhan untuk datang Untuk mengalami hal itu Tuhan Kami sungguh rindu Tuhan kami mengalami keakrapan Intimasi dengan Engkau Melalui setiap doa-doa kami Kami juga merindukan doa Ikatan yang terjadi diantara kami Yang saling mendoakan Bahkan ketika kami berada untuk orang-orang tertentu Tuhan Pimpinlah kami Bapak di surga Kami sungguh rindu Tuhan Dalam kehidupan kami Tuhan Kami memiliki rekan-rekan doa Kami memiliki teman-teman berdoa Kami memiliki teman-teman dalam pelayanan Memiliki teman-teman dalam diskusi firman Tuhan karena teman-teman inilah Yang akan terus membangun kami Kami itu boleh bertumbuh Kami bersyukur kalau di gereja Ada komunitas-komunitas yang sudah Tuhan Ada Tuhan Ada cell group Tuhan untuk umum Ada click community untuk anak-anak muda Kami juga berdoa Ada komunitas pasutri Pasangan suami istri muda Ada komunitas kaum pria Secara umum Tuhan Ada komunitas kaum wanita secara umum Tuhan pakai kami semuanya Agar kami boleh sungguh-sungguh Boleh mengalami Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengalami Tuhan itu kami hadir dalam komunitas itu Kami boleh sungguh ada di dalamnya Kami berperan Tuhan Kami rindu di tahun 2024 ini Kami sungguh-sungguh kiat Kami sungguh aktif dalam setiap komunitas yang ada Yang kami mampu ikuti Tuhan Sehingga itu boleh sungguh membentuk hidup kami Dan kami sungguh menyadari Tuhan Tuhan akan boleh sungguh-sungguh memampukan kami Tuhan Oh Tuhan pimpin kami berkati untuk jemaah-jemaah Tuhan Yang memiliki beban Dan Tuhan melayani sebagai ketua-ketua cell group Ketua-ketua community Ketua kategori yang lain Pakai mereka Berkati mereka Agar mereka pun boleh memiliki keakrapan dengan engkau Intimasi dengan engkau Keakrapan dengan setiap anggota cell groupnya Keakrapan dengan setiap orang Jauhkan dari diri kami Tuhan Melakukan segala sesuatu hanya sekedar rutinitas dan formalitas Karena itu tidak Tuhan sukai Dan itu tidak pernah berdampak apa-apa Tuhan kami rindukan kehidupan kami Kehidupan yang sungguh benar Dan kami rindukan kehidupan kami Kehidupan yang berkenan di hadapanmu Terima kasih Bapak Terima kasih Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah lama Tuhan tidak bisa bersama-sama dengan kami Biarkan di momen-momen ini Kami boleh sungguh membaham mereka Mengundang mereka Mengajak mereka Memperhatikan mereka Kami sungguh rindu Tuhan Ketika Tuhan boleh memberi kepada kami Kesempatan tahun ini Untuk kami boleh sungguh menikmati kehidupan ini Tuhan tolong kami Untuk kami melakukan sesuatu hal Yang juga boleh berdampak baik Berdampak positif Buat setiap kami semuanya Dan bagi kemuliaan Tuhan tentunya Terima kasih Bapak Terpuji namamu Kami serahkan buat setiap kehidupan kami Dan seluruh aktivitas-aktivitas yang kami kerjakan Biarkan semua aktivitas Aktivitas yang boleh mengubahkan kami Terpuji namamu Bapak Terpuji namamu Kami terus berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan kuatkan teguhkan Mereka mempunyai masalah Dalam pekerjaan Dalam relasi Dalam rumah tangga Tuhan Kau yang turut campur tangan Mereka yang senantiasa Tuhan Terus aktif di dalam-lam lain Tuhan Biarkan kau Tuhan pimpin Untuk setiap kami boleh Hidup Tuhan mengalami sukacita Oleh karena pernyataan Tuhan Terima kasih Bapak Terpuji namamu Kekal selamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kita menaikkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga telah Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Kita menerima berkat Daripada Tuhan saja Maka kiranya Tuhan memberkati Dan melindungi engkau Tuhan menyindai engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberi kepadamu Damai sejahtera Di pagi hari ini Besok bahkan sampai Selama-lamanya Amen Shalom Bapak Ibran Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat beraktivitas Hari ini Kiranya Apa yang kita boleh sungguh Dengar hari ini Menjadi remah dalam hidup kita Betapa Tuhan merindukan Keakrapan dalam diri kita Akrap dengan dia Akrap dengan Sudara-sudara seiman kita Selamat berkari Sudara-sudara Kira Tuhan memberkati Sudara sekalian Shalom Immanuel Sampai jumpa Terima kasih telah menonton